Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Godzendi tetap semangat latihan tanpa judi karena kalau kita melakukan suatu hal pakai judi sampai kapan pun apa yang kita kerjakan tidak akan berkah dan malah bikin kita makin pusing untuk menghadapi masalah-masalah dari dampak perjudian di video ini saya akan menjelaskan beberapa jenis bridge dari berbagai posisi yang pasti saya akan membagikannya secara lengkap terutama tentang open bridge closed bridge dan rail bridge di video ini saya akan menjelaskan secara lengkap silahkan simak sampai selesai bridge yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang open bridge bridge ini adalah bridge bridge yang paling bagus untuk semua pemain ya terutama pemain pemula karena bridge seperti ini cukup mudah dipraktekan nah di video ini saya akan mempraktekan bagaimanakah cara tersimpel kita untuk membentuk open bridge pertama kita membagi dua jari kita untuk memastikan telapak tangan berada di posisi terbaik kemudian tempelkan jempol ke sisi jari ini untuk membuat alur stick meluncur pada posisi ini jempol menempel kuat di tangan ini supaya posisi stick tetap terjaga ini cara tersimpel nanti jika ingin mengangkat bridge kalian hanya perlu menarik sedikit ke dalam biasanya ini diperlukan untuk saat pukulan follow suit salah satu manfaat penting dari open bridge ini adalah memungkinkan kita lebih luas melihat cue ball dibanding close bridge atau bisa juga posisinya seperti ini selanjutnya kita akan membahas variasi dari close bridge close bridge ini memiliki dua variasi pada variasi pertama jari telunjuk dan jempol membentuk lingkaran yang ditekan pada posisi tangan untuk lingkaran jadi posisinya begini ya posisi bridge ini pas untuk memastikan bahwa sub berjalan dengan mulus dan manfaat lain dari bridge ini adalah membantu menjaga stick tetap berada pada garis tembakan ini variasi pertama dari close bridge dan variasi kedua dari close bridge ini adalah memposisikan telunjuk menyentuh bagian atas jempol posisi seperti ini biasanya digunakan untuk bola-bola draw suit ya dan usahakan jempol lurus sejajar dengan stick jadi jempolnya mengikuti arah stick karena terkadang pemain memposisikan jempolnya jauh dari tembakan jadi posisi seperti ini adalah posisi yang tembakan keliru ya jadi yang benar dan jempol dan jempol usahakan lurus mengikuti arah stick selanjutnya kita akan melihat dua versi dari tripod bridge jadi tripod bridge ini biasanya digunakan untuk mengharuskan menembak posisi yang sedikit lebih tinggi ya teman-teman posisi seperti ini biasa digunakan untuk memakai open bridge atau close bridge jadi kita lihat dulu versi dari close bridge yang pertama ada close tripod bridge jadi menggunakan dua jari depan untuk mengangkat bridge dan satu jari ke belakang sebagai penyangga close tripod bridge saya ulangi yang kedua adalah open tripod bridge biasanya menggunakan dua jari lain terus mundur untuk penyangga atau bisa juga seperti ini ada satu kesalahan pemain ketika melakukan open tripod bridge adalah tidak mempertahankan posisi jari sebagai penyangga jadi ketika kita mencoba menyeimbangkan bridge dengan memposisikan semua jari berdiri malah membuat bridge tidak stabil bahkan tanpa kita sadar ya bridge seperti ini akan bergerak sedikit saat kita menembak bola yang membuat tembakan malah melenceng jadi untuk membuat tembakan stabil ini cobalah teman-teman menarik satu atau dua jari ke belakang sebagai penyangga salah satu kesalahan pemain saat melakukan tripod bridge adalah melakukan tripod bridge yang terlalu jauh dari bola penghalang jadi dengan posisi seperti ini biasa kita secara tidak sengaja menyentuh bola penghalang yang berada sebelum posisi cue ball dan kita harus memposisikan tripod bridge sedikit lebih dekat dengan bola penghalang dan tempatkan kaki lebih dekat bersama-sama saat menembak bola yang mana memungkinkan kita bisa berdiri sedikit lebih tinggi dari biasanya dan sekarang adalah contoh jika bridge berada di dekat rail posisinya mirip dengan open bridge ya jadi stick meluncur pada alur yang terbentuk dari jempol dan jari telunjuk dan usahakan satu jari berada di posisi belakang jadi posisi jari di belakang ini sedikit ditekan untuk mendukung dari pembentukan bridge atau boleh jari manis boleh jari tengah yang berada di posisi belakang nah kita dapat menaikkan bridge ini sesuai kebutuhan open bridge di rail lebih banyak dipakai jika dibandingkan dengan closed bridge pada saat posisi di rail ini biasa kita pakai open bridge ya kalau kita mau menaikkan bridge tinggal dinaikkan keuntungan dari memakai open bridge ini adalah kita dapat membuat stick lebih rata dan memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak titik bidikan dari cue ball dibandingkan kita memakai closed bridge nah kalau bridge seperti ini adalah contoh rail bridge yang paling umum jadi caranya pertama letakkan stick di atas meja yang sejajar dengan garis tembakan masukkan jempol ke dalam di samping stick begini ya dan dengan hati-hati tidak memindahkan stick dari garis tembakan jadi stick harus menyentuh jempol dan bagian atas jari tengah jari telunjuk melingkari stick untuk menciptakan bridge yang aman kalau posisinya hanya seperti ini begini stick tidak akan mendapatkan kuncian yang baik jadi biarkan jempol kita terkunci di samping bridge maaf di samping stick pada saat posisi rail bridge jika posisi cue ball dekat dengan rail kita jangan menggunakan bridge seperti ini karena posisi seperti ini akan membatasi gerakan backstroke pada saat kita eksekusi cue ball kalau pergerakan backstroke kita terbatas kita harus melakukan dua kali lipat kecepatan pukulan dari biasanya dan terkadang menghasilkan tembakan yang salah ya teman-teman ketika pemain profesional memiliki kasus cue ball dekat dengan rail biasanya mereka menggunakan jenis rail seperti ini dengan posisi seperti ini mereka dapat menarik stick lebih jauh ke belakang sehingga menghasilkan tembakan yang jauh lebih halus atau begini atau seperti ini jika cue ball berada jauh dari rail terkadang pemain pemula memakai rail bridge untuk menembak ini cara yang salah teman-teman karena terjadi banyak jarak antara cue ball dan rail bridge jika ada cukup ruang cobalah untuk menggunakan tripod bridge atau bridge biasa jika posisi object ball dan cue ball disini ketika kita mau melakukan draw shoot kalau posisi pemain menunduk seperti ini ini akan terjadi sedikit masalah ya teman-teman karena posisi seperti ini adalah posisi yang lebih sulit dari yang seharusnya cara yang benar adalah ketika bola berada dekat rail mulailah untuk mengunci garis tembakan kemudian perlahan-lahan turunkan tip sampai ke titik draw shoot sekarang kita memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menembak dan memasukkan bola sasaran terkadang kalian akan menemukan posisi cue ball yang panah ini sulit untuk melakukan bridge jika cue ball berada di dekat samping pocket ini biasanya tidak ada banyak ruang untuk membentuk bridge yang normal dalam situasi seperti ini banyak pemain membentuk bridge yang tidak stabil yang dapat menyebabkan pukulan miss terkadang kita harus kreatif ya dalam menciptakan suatu bridge ketika cue ball berada dekat dengan pocket seperti ini letakkan telapak tangan kita di sisi rail dan tempatkan jari-jari kita tepat di luar permukaan pocket ketika cue ball berada di samping rail banyak pemain berjuang untuk membentuk bridge yang stabil ya terkadang kita juga memiliki posisi seperti ini untuk kasus ini kalian perlu membuat bridge yang menggunakan rail dan alas meja sebagai penopang atau jika memungkinkan gunakanlah clutch bridge jadi bisa teman-teman lihat titik penopang adalah tiga jari yang saya tandai ini terkadang posisi seperti ini membantu untuk memberikan tekanan ke bawah untuk membantu mengamankan bridge dan posisi seperti ini adalah posisi yang sangat kita waspadai karena jika cue ball menempel ke rail kita akan menembak bagian yang sangat kecil dari titik cue ball saat cue ball menempel ke rail angkat sedikit cue kita sehingga dapat memaksimalkan tembakan usahakan pada saat posisi seperti ini timnya dicok terlebih dahulu posisinya jangan datar seperti ini usahakan usahakan naik sedikit saat berlatih cobalah sering-sering menembak di sekitar meja dalam posisi canggung sebanyak mungkin ini memungkinkan membuat kita merasa biasa dengan semua jenis bridge dan stance kita karena situasi seperti ini mungkin akan muncul di pertandingan mencari posisi ternyaman dengan macam-macam bridge adalah hal penting untuk meningkatkan level permainan kita ke tingkat yang lebih tinggi cukup sekian tetap semangat latihan tanpa judi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!